Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan channelnya kembang desa dan di video kali ini kembang desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian halaman dan terasnya disini banyak sekali tanaman hiasnya ya dan penataannya juga cukup rapi ya namun sebelum video saya lanjutkan mereview beberapa jenis tanaman hias yang berada disini dan media tanam yang digunakan saya bakalan menyapa dulu para sahabat kembang desa dimanapun berada dan para pencinta tanaman hias semoga pada hari ini dalam keadaan sehat dalam keadaan berbahagia dunia dilimpahkan banyak rezekinya dan selalu dalam lindungannya Amin dan secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke arah utara namun keadaan pada bagian depannya disini sama sekali tidak ada naungan ya tidak ada naungan sehingga pada waktu pagi hingga sore ya ini full dengan cahaya sinar matahari dan juga ketika waktu musim hujan juga full namun apakah pada tanaman-tanaman tersebut ada perubahan pada daunya ataupun pertumbuhan pada tanaman tersebut dan saya bakalan mulai melihat ataupun mereview pada bagian sisi ini dulu ya di bagian depan ini ini ada tanaman jenis ada alathea triostar kemudian juga ada begonia violses dan sepertinya untuk jenis ramanias peponomia watermelon ini mengalami masalah ya karena memang asupan cahaya matahari ini lebih banyak didapatkan sehingga pada wap bagian warna daunnya ini agak menguning seperti ini yang terlihat tidak segar ya dan kemudian saya bakalan mulai melihat pada bagian sisi dalam ini ini ada beberapa jenis ramaniasnya ada memiliki ini sangat cantik sekali kemudian juga ada beberapa tanaman hias parijoto di sini terlihat sangat subur sekali terlihat dari daun dan batang-batangnya terlihat sangat segar sekali ya sampai ujung sana dan saya penasaran media tanamnya digunakan apa untuk menanam tanaman hias parijoto ini dan media tanam yang digunakan di sini menggunakan media tanam tanah dengan sedikit pupuk kandang ini ya dan kemudian pada bagian sampingnya di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi dan juga ada Bougainville kemudian juga ada Nusa Indah kemudian juga ada Pitaloka dan di sini untuk jenis tanaman hias keladi nya juga kalau dilihat ya ini tidak baik-baik saja karena memang warna sobor sedang mengalami musim hujan ya sehingga pada bagian daunnya ini banyak-banyak yang agak rusak seperti ini karena mungkin tetesan-tetesan dari air hujan tersebut ya yang menjadikan robek pada bagian daun dari keladi tersebut dan untuk media tanam yang digunakan di sini menggunakan media tanam tanah yang juga ada dikasih dengan pupuk kandang di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi diantaranya ada tanaman hias keladi wayang kemudian juga ada mirziani ada pink love juga kemudian juga ada redbon ada gingerland ada keladi baret kemudian juga ada bercak darah yang pink dan di sini untuk untuk daun dari tanaman hias keladi memang agak rusak ya karena memang pengaruh dari derasnya air hujan tersebut dan kemudian di belakangnya disitu ada beberapa tanaman hias Bogenville juga ada tanaman hias Pitaloka juga ada tanaman hias Nusa Indah dan pada bagian atasnya disitu juga ditaruh beberapa tanaman hias ada Begonia dan di bagian anak tangga disini juga ditaruh beberapa tanaman hias diantaranya ada Anturium Mickey Mouse juga ada kalatea ada kalatea white cushion ada ornatabatic juga kemudian juga ada kalatea silver dan keberadaan tanaman-tanaman hiasnya disini juga kurang bagus ya memang untuk menjadikan tanaman hias itu bagus pastinya membutuhkan perawatan ya perawatan ketelatenan dalam memangkas daunya memperhatikan pada bagian medianya juga apakah banyak-banyak rumput liar yang tumbuh ataupun yang lainnya kemudian pada bagian atasnya juga disini ada tanaman hias Kulen untuk koleksinya disini sangat banyak sekali seperti ada bambu hias juga ada pilote Drone Kongo ada ekor tupai juga dan sepertinya masalah penempatan juga sangat berpengaruh besar ya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dari tanaman-tanaman hias tersebut memang ada beberapa jenis tanaman hias yang memang tahan terhadap cahaya matahari ataupun hujan seperti tanaman hias Miana Puring, Bougainville ataupun jenis tanaman hias lainnya seperti Palem juga ya namun untuk jenis tanaman hias daun seperti ini ya ada di Venbasia juga aglonema disini juga mengalami perubahan ataupun kerusakan pada bagian daunnya seperti ini ya ada di Venbasia white flame ini juga keadaan daunnya tidak begitu bagus dari warnanya juga ini agak-agak kusam ya kemudian juga karena curah hujan juga yang memastikan pada bagian daunnya ini agak membusuk juga pada di Venbasia candi ini banyak daun yang sudah mulai terlihat menguning seperti ini ini juga ada pada bagian tanaman hias aglonema ini juga untuk warna daunnya tidak begitu bagus agak kusam ya ini berbeda sekali tanaman hias aglonema yang berada disini dengan di bagian atasnya yang di bagian atasnya untuk warna daunnya bagus banget karena yang berkemungkinan sekali untuk asupan cahaya matahari tapi pada bagian sisi atas ini ya ini tidak begitu tidak begitu didapatkan dibandingkan dengan yang pada bagian bawah ini kemudian juga ada alokasia keris papua ini bagus banget kemudian juga ada alokasia fridek corak daunnya juga bagus dan juga ada tanaman hias bambu jepang dan kemudian pada bagian sisi sampingnya disini ada banyak sekali tanaman hias ya memang kalau seseorang itu sudah menyukai tanaman hias maka dimanapun sepertinya tidak ada lahan kosong selain untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya ya disini terdapat tanaman liar ada antorium bunga flamingo yang ukurannya sudah sangat gede dan bagus banget dan terlihat juga warna daunnya juga bagus ya kemudian pada bagian sisi dalam disitu ditaruh menggunakan satu rak dari besi untuk menaruh beberapa jenis tanaman hiasnya diantaranya ada tanaman hias ada aglonema butterfly dan beberapa jenis tanaman hias anggrek nanti saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jenis anggreknya ya kemudian pada bagian tiang teras disitu juga ditaruh beberapa tanaman hias menggunakan rak dari besi yang berwarna putih itu disitu ada sirih joy ada pakis semut juga ada sekulen dan ini ID nya apa ya ini juga terlihat sangat cantik sekali namun sepertinya ini masuk ke jenis kayak kaktus ya kemudian juga ada tanaman hias palem dan keadaan lantainya juga bersih ya bersih sekali memang ketika seseorang itu sudah menyukai tanaman hias maka yang ada pada bagian halaman ataupun tirasnya itu juga bersih kemudian pada bagian atasnya disitu ditaruh tanaman hias yang tempel ada English heavy English heavy juga merupakan salah satu tanaman hias favorit ya karena memang warna daunnya ini sangat cantik namun ini terlihat agak kurus ya yang berkemungkinan bahwa ini bener-bener sudah sangat ribun sekali dan akarnya sudah sangat banyak yang menjadikan pada tanaman hias ini agak kurusan ya dan disini saya bakalan melihat media tanam yang digunakan untuk jadi tanaman hias anggrek di sini menggunakan arang bakar kemudian ya yang mudah ya ada ini ya ada kayak cacahan dari memang ini media yang digunakan untuk untuk anggrek juga ya seperti cacahan dari pakis kemudian juga ada lumutnya dan di sini juga untuk jenis tanaman hias aglonemanya seperti ini ini sepertinya hasil dari pangkasan ya hasil dari pangkasan ada aglonema suksom juga ini bagus banget dan media tanam yang digunakan di sini hanya menggunakan media tanam tanah dan sedikit pukuk kandang dan kemudian pada bagian sebelahnya di sini ada beberapa tanaman hias diantaranya ada adenium ada gelombang cinta juga kemudian juga ada wali songo yang varigata kemudian ini ada jenis tanaman hias ada bonsai dan kemudian pada bagian sebelahnya di situ ada beberapa tanaman hias begunia ya ada begunia diantaranya di sini ada begunia red carpet ada katedral juga kemudian juga ada polkadot yang hijau kemudian juga ada begunia selat ada begunia yang total putih ada silver wing juga ya angel wing kemudian juga ada talaman hias begunia seradity pala ada moss carpet juga ada begunia black velvet dan di sini untuk jenis tanaman hias begunianya untuk warna daunnya agak rusak ya karena memang antara pergantian cuaca juga sangat berpengaruh ya berpengaruh antara musim hujan dan kemarau yang selalu bergantian yang menjadikan pada bagian daunnya ketika musim kemarau itu menjadi kering ketika hujan menjadi membusuk dan kemudian pada bagian sisi sini di sini ada beberapa jenis seraman hias diantaranya ada perseliling yang biasa ya yang hijau kemudian ada yang varigata dan di sini untuk penanamannya lebih kealami ya dan demikian review dari kembang desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan media tanam juga yang digunakan dan setidaknya ketika tanaman hias itu bisa terlihat indah terlihat bagus yang pastinya membutuhkan perawatan semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati